Kemudian teman-teman pilih mau berapa keping ematrenya. Nah ini ematrenya, kita tahan, kita geser kemari. Jangan sampai mengenai tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membeli dan membubuhi MRT Rp10.000 untuk surat pernyataan dan surat lamaran pada seleksi CPNS tahun 2024. Oke, disini saya contohkan surat pernyataan dan surat lamaran yang ada di formasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk posisi penjaga tahanan. Nah, disini sebelum saya membubuhi maupun membeli MRT tersebut, saya mau download dulu surat pernyataan dan surat lamarannya. Nah, langkah pertama teman-teman silahkan cari casn.kemenkumham.go.id Kemudian teman-teman klik unduh dokumen, download surat lamaran untuk SLTA karena saya melamar di penjaga tahanan. Kemudian surat pernyataan untuk Kementerian Hukumnya. Jadi, disini ada dua file yang harus di-download. Yang pertama surat pernyataan dan surat lamaran untuk SLTA. Nah, sebelum teman-teman membubuhi dengan MRT di surat pernyataannya, teman-teman harus mengisi datanya terlebih dahulu. Caranya tinggal buka filenya, enable editing, silahkan teman-teman isi datanya semua. Kemudian silahkan teman-teman tempelkan tanda tangannya. Dan disini diisi dengan kotas domisili teman-teman dan tanggal saat teman-teman mengisi dan mengubuhi surat pernyataan ini. Nah, disini saya mau contohkan saja ya. Ini tidak saya edit ya, saya contohkan saja. Disini saya mau simpan dulu formatnya PDF. Barangkali nanti diminta untuk format PDF untuk menguploadkan pada saat pembelian MRT-nya maupun pengubuhannya. Ini saya simpan pakai PDF ya. Nah, disini saya akan ajarkan bagaimana cara membeli MRT-nya serta mengubuhinya. Nah, disini untuk lebih mudah membelinya dan gampang dipahami, teman-teman saya rekomendasikan beli MRT-nya di Skill Academy. Ini bukan endorse, saya cuma mengajarkan saja yang lebih cepat dan gampang membeli MRT-nya. Kemudian teman-teman buka Skill Academy ini. Kemudian teman-teman pilih daftar atau masuk. Ya, disini kita masuk saja, tidak usah daftar. Kemudian teman-teman pilih masuknya pakai apa. Disini saya masuknya pakai Google saja ya. Jadi, kita tidak usah daftar lagi. Kita cukup masuk pakai Google saja. Pilih email-nya. Oke, kalau sudah bakal login seperti ini. Nah, disini akan muncul plus saya. Artinya ini teman-teman sudah berhasil login ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, scroll ke bawah sedikit saja. Disini ada menu ya. Ada prakerja, sertifikasi komputer CASN, CASN, bimbel CASN, dan beli MRT-nya. Teman-teman klik menu beli MRT-nya. Nah, kemudian teman-teman pilih mau beli MRT berapa keping. Ada 1, 2, ada 3, ada 5, dan 10 keping MRT-nya. Disini 1 MRT-nya berharga Rp12.000 ya teman-teman. Jadi, contohnya saya mau beli 1 keping dulu ya MRT-nya. Kemudian disini saya pilih pembayarannya, pembayaran untuk nas. Kemudian saya klik beli. Nah, disini setelah ini kita akan pilih metode pembayaran. Kita pilih metode pembayaran, diklik metode pembayarannya. Kemudian disini teman-teman tinggal pilih. Mau bayar pakai Shopee Payletter, mau pakai GoPay, atau pakai Curies. Nah, disini saya mau pakai Curies saja. Nah, saya pilih Curies. Kemudian saya gunakan metode ini. Kemudian tinggal di-scan barcode Curies-nya. Disini saya mau coba bayar langsung saja pakai Brimo. Kemudian saya langsung bayarkan saja, ya, Rp12.000. Nah, kalau sudah berhasil dibayarkan, ya, sebanyak Rp12.000 untuk pembayaran Curies-nya. Sekarang kita klik cek statusnya, ya, kalau sudah dibayarkan. Disini pembayaran berhasil, ya, klik OK. Lalu kita lihat daftar pembelian. Ya, disini kita sudah beli satu e-materai. Ya, yang dimana ini kita gunakan untuk pembubuhan. Nah, ini dia, satu keping. Ini kemarin gagal karena belum saya bayar. Kemudian, teman-teman, kalau sudah seperti ini, tinggal klik saja mulai pembubuhan. Diklik mulai pembubuhan. Ya, ini ada satu saldo e-materai, ya. Nah, disini kita tinggal bubuhkan tanda tangan atau e-materai setelah kamu mengupload hasil scan dokumen. Nah, disini kita klik. Kita pilih e-materai, ya, pilih. Lalu, disini ada ketentuan untuk menandatangani. Jadi, dokumen yang ada sebelumnya, teman-teman harus ditandatangani dulu, ya. Ya, boleh teman-teman print dulu dokumennya. Lalu, teman-teman tandatangani dengan indah basah. Lalu, teman-teman scan. Lalu, klik saya telah membaca ini. Klik lanjutkan. Kemudian, teman-teman upload dokumennya. Ya, disini pilih provinsinya. Misalkan Sumatera Utara. Tempat saya tinggal. Kemudian, kabupatennya. Saya pilih langkat. Kemudian, pilih kegunaan dokumennya. Ini seleksi CPNS, ya. Kemudian, disini instansinya. Disini saya pilih instansinya Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat. Lalu, disini saya pilih instansinya Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tadi saya buat, ya. Kemudian, kita upload dokumen yang tadi, PDF, ya. Ini dokumennya belum saya perbaiki, ya. Ini saya pilih saja yang ini, sepertinya. Kalau sudah, kita klik tambahkan E-Matre yang di atas ini. Nah, ini E-Matre-nya. Kita tahan, kita geser kemari. Jangan sampai mengenai tanda tangan. Kalau sudah disesuaikan posisinya, seperti ini. Kemudian, teman-teman bisa klik menu preview pembubuhan E-Matre. Kita bisa cek apakah posisinya sudah pas, seperti ini, ya. Kalau sudah, kita scroll ke bawah, lalu kita klik menu bubuhkan E-Matre. Nah, disini satu matri hanya dapat membubuhkan pada satu dokumen. Kalau sudah, klik saya telah membaca dan menjujui syarat ini. Lalu bubuhkan. Nah, kalau sudah, disini kita ada riwayat pembubuhan, ya. Terus hanya E-Matre berhasil dibubuhkan. Kalau sudah, teman-teman bisa klik menu download. Dan otomatis dokumennya sudah terdownload. Yang tadi, sekarang bisa kita buka, ya. Bisa kita cek di bawah. Disini, E-Matre-nya sudah tertempel. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman langsung bisa upload dokumennya. Oke, sampai disini. Semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.